Sesuai dengan petunjuk Rasul Saya ingin kami sampaikan Terdapat perbedaan Status hukum Antara pakaian sempit dan transparan Dalam pandangan syafi'iyah Saya ingin bacakan dari I'anatul Talibin Sarah Fatul Mu'in Maka disampaikan di Fatul Mu'in Bahasanya Terkena dengan aurat Maka wajib menutup Aurat Bimalaya Sifu Launan Dengan sesuatu Semisal kain yang tidak Bisa menggambarkan Warna kulit Nah tolak ukur Terlihatnya warna kulit Di majelis Di majelis obrolan Normalnya kalau orang ngobrol Itu jaraknya Seberapa duduk bareng ngobrol Kurang lebih mungkin setengah meter Atau satu meter Nah Di jarak demikian Tidak terlihat warna kulit Di jarak demikian Tidak terlihat Warna kulit Seorang yang memakai pakaian Maka pakaian ini telah memenuhi kriteria Maka yang jadi telah ukur Adalah majelis takhotop Artinya boleh jadi Seandainya mata itu Didekatkan Oh bisa kelihatan Warna kulitnya apa Oh kuning langsat Oh sawum atang Atau yang lainnya Nah ini Kalau di posisi demikian Terlihat warna kulit Ini tidak Tidak masuk kriteria Kriterianya adalah Majelis takhotop Dalam posisi Normalnya orang ngobrol Nah kemudian Kalau di bawah sholat Di fatul mu'in disampaikan Cukup pakaian yang Membentuk lekuk tubuh Itu sudah cukup Artinya sholatnya sah Namun jika untuk laki-laki Kalau pakaiannya ketat Press body Dipakai untuk sholat Statusnya khilaful awla Meninggalkan hal yang terbaik Di i'anatul talibin disampaikan Wajib menutup aurat Bima dengan benda dan materi Dengan materi tertentu Yang menghalangi Tertangkap dan diketahuinya Warna kulit Limu'ta dilil baswari Untuk orang yang Kualitas pandangannya normal Kalau dia Kualitas pandangannya Di atas rata-rata Sehingga bisa Kalau normalnya ini Tidak kelihatan warna kulitnya Kalau untuk dia Masih terlihat warna kulitnya Nah ini beda Maka yang jadi parameter adalah Mu'tadilil baswari Orang yang kualitas Penglihatannya itu Standar Maka Belum menutup aurat Maka belum cukup Manakala Materi yang dipakai untuk Menutup aurat itu Tidak menghalangi Terlihatnya warna kulit Misal kaca Ada orang yang berdiri Di balik kaca Telanjang Kaca bening Tembus dari dua arah Maka dia belum Dikatakan menutupi aurat Dengan semata-mata Di balik kaca Kemudian Harus ada materi Yang Menutup Maka Tidak cukup menutup aurat Manakala Cuma diberi warna Diberi warna Yang dia Tidak memiliki materi Kemudian Di majelis Takhotop Maka Seandainya Seorang itu Melototi Dengan jarak Yang lebih dekat Dekat sekali Kemudian bisa Tau warna kulitnya Maka ini Tidak mengapa Kemudian tadi Syafi'iyah Menyampaikan Sudah cukup untuk Keabsahan Sholat Manakala Pakaian yang dipakai Itu Prash body Ketat 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 Namun Hukumnya Jadi kalau Pakaian transparan Hukumnya Belum Tutup aurat Kalau pakai Pakaian yang ketat Sudah tutup Aurat Namun Nanti Hukumnya Ada dua Kalau untuk Laki-laki Khilaful Aula Kalau pakai Pakaian yang ketat Itu statusnya Khilaful Aula Meninggalkan Yang terbaik Ini bagi Laki-laki Kalau untuk Perempuan Pakai Pakaian ketat Itu Hukumnya Makro Khilaful Aula Itu Di bawahnya Makro Yang ada Khilaful Aula Atasnya Adalah Makro Nah Itu kurang lebih Keterangan tambahannya Maka dibedakan oleh Syafi'iyah Antara Tadi kita jumpai dua faedah Faedah tentang definisi Pakaian yang Syari Adalah pakaian yang tebal Sehingga warna kulit Tidak terlihat Oleh orang yang Kualitas pandangannya Normal Kemudian Di majelis Takhotub Kemudian dibedakan Antara Pakaian transparan Dengan pakaian ketat Kalau pakaian ketat Hukumnya Dibedakan Antara laki-laki Dan perempuan Kalau untuk laki-laki Hukum pakaian ketat Itu khilaful Aula Kalau untuk perempuan Hukumnya tegas Makro Ya kemudian kita Lanjutkan ke halaman 121 Larangan untuk Menduduki kulit Kulit macan Wasibak dan binatang Buah secara umum Ayat Tuhan Dipakai untuk alas kaki Untuk alas kaki Semisal Itikhadul ahdiyah Dipakai sebagai sepatu Atau Menghangatkan badan Dengan pakai jaket Namun dari kulit macan Misalnya Atau memakai ma'atif Al-masnu'ah Minha Ma'atif Masnu'ah Kepuatan Yang ma'atif Misalnya Maktof Maknasnya leher Atau dari kata-kata Miktof Rida'un min sufin Wanahwi yulbas Fawqothiyak Ini pakai luaran Ini pakai luaran Ini mungkin yang dimaksudkan Ini boleh jadi pakai luaran Itu Apa mungkin Jas Atau Jaket Dan yang lainnya Al-masnu'ah Yang dibuat Minha Dari kulit Binatang buas Seandainya kita memperhatikan Hadis-hadis Nabi yang suci Kita jumpai Nabi SAW Melarang Memanfaatkan Kulit macan Dan binatang buas Secara umum Dari mu'awiyah Ibn Abi Ibnu'an Ibn Abi Sofyan Rasulullah S.A.W. Bersabda Janganlah kalian Duduk Menunggangi Hewan Tunggangan Dan alas Hewan tunggan Tersebut Adalah Sutra Atau kulit Binatang buas Maka Nabi melarang Naik Kuda Atau naik onta, pelanannya terbuat dari terbuat dari sutra atau terbuat dari kulit binatang buas walanimar artinya juludin numur kulit macan atau macan tutul dan ini bagian dari binatang buas dan sabau adalah satu nama yakok yang ditujukan kepada hewan yang memiliki taring dari binatang buas dan dia menyerang manusia dan hewan yang lain untuk memangsanya, semacam asat singa di epserigala namir ini ema macan tutul fahad harimau dan semacam itu kemudian taklah peladuk atau rubah jika dia punya gigi taring tetap bukan binatang buas karena dia tidaklah menyerang binatang yang kecil-kecil walayunayibu fi sya'imnal hayawan bisa artinya menggantikan mungkin artinya menggantikan menggantikan posisi hewan-hewan yang lain kita pastikan dulu yunaib artinya menggigit bagi graham walayunab sya'imnal hayawan dan tidak menggigit satupun hewan ibnu asir rahimahullah ta'ala mengatakan dilarang menggunakan kulit hewan buas karena ada badannya unsur berhias dan kesombongan karena dia adalah zai' pakaian khas al-ajib orang-orang kafir ya maka yang jelas tadi animar itu salah satunya maknanya adalah minasibat hewan buas ya maka kulitnya itu meskipun sudah disama meskipun disembeli baik-baik itu kulitnya adalah kulit bangkai ya tidak boleh di kulitnya kulit bangkai tidak boleh di ini tidak boleh dimanfaatkan nah kemudian materi selanjutnya di halaman 122 keringan atau hukum boleh bagi wanita untuk menjulurkan ujung kainya sampai satu jengkal waisudariku muslimah terdapat larang dalam Al-Quran dan Sunnah Mutahara anku lima dari segala sesuatu yang memiliki sifat ayusiba al-fartal muslimah bidha il-gibri seorang individu muslim terkena penyakit sombong makanya ada penyakit yang gawat jika mengenai hati seorang muslim dia tidak akan tidak akan meninggalkan yang kejauh dalam keadaan rusak itu rusak karena kesombongan dan terdapat perintah dalam Quran dan Sunnah untuk tawaduk dan meninggalkan sombong Allah Ta'ala berpengar di surat lukman jangan berjalan sombong di atas muka bumi sehingga Allah tidak mencintai semua orang yang mukta lin fakhur membanggakan diri lagi sombong orang yang sombong fakhur lagi membanggakan diri dan Nabi s.a.w. mengatakan tidaklah masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat darah semut hitam yang paling kecil berupa kesombongan dan di antara bagian dari alat kesombongan yang bisa dipamerkan oleh seseorang yang di masalah jelih adalah kainnya yang dia pakai oleh karena itu maka orang jelih memanjangkan ekornya untuk menunjukkan kekayaan dan kelapangan rejeki dan duduknya dan tingginya posisi datanglah Islam dan melarang segala sesuatu yang memiliki sifat bisa menyebabkan penyakit yang berbahaya ini yaitu sombong hatta sampai-sampai Islam melarang memanjangkankan bagi laki-laki sampai-sampai memanjangkankan bagi laki-laki satu hari Nabi larang Nabi s.a.w. menyampaikan semua kain yang terletak di bawah mata kaki itu di neraka wahatana sun'amudin ada dalil umum maka apakah termasuk dalam dalil umum laki-laki dan perempuan dua-duanya jawabannya bahasanya wanita dipengecualikan dari kegiatan ini karena ada masalah hat yang lebih besar pada diri perempuan jika mereka panjangkan ekor kainnya karena saatnya yang terlalu pendek akan tersingkap betisnya dan ini adalah diantara bentuk kudaan pada pria maka terdapat keringanan untuk wanita dalam masalah menjulurkan ujung kain sampai satu jengkal dari mata kaki dari Ibn Umar yang mengatakan Rasulullah s.a.w. bersabda siapa yang menyeret kainnya karena sombong maka Allah tidak akan membersekannya nanti pada hari kiamat Musa Lama bertanya bagaimana yang dilakukan oleh wanita dengan ujung-ujung kainnya Nabi katakan ya tambahkan satu jengkal lagi tambahkan satu jengkal lagi dari tambahan satu jengkal dari mata kaki Yurhi Nasib Ron tambahkan satu jengkal maka Musa Lama mengatakan jika demikian telapak kakinya masih tersingkap padahal telapak kaki itu awrat maka Nabi katakan adalah dia Ibn Zubair sebelum maka Musa Lama mengatakan dan jika demikian maka telapak kakinya tersingkap menunjukkan kalau telapak kaki itu awrat maka Nabi mengatakan panjangkan lagi sehingga jadi satu hasta dari mata kaki dan satu hasta itu ujung jari tengah sampai siku maka silakan dijulurkan sebanyak satu hasta namun jangan lebih dari itu Atirmidhi rahmat Allah ta'ala menyampaikan isi hadis ini rusak hukum ringan bagi rusak diizinkan oleh perempuan untuk menyeret kain akan tetapi karena itulah yang lebih menutup bagi seorang wanita nah tadi satu hasta ataukah dua hasta sama dengan satu jengkal ataukah dua jengkal atau dua jengkal itu sama dengan satu hasta di catatan kaki wa'amamin a'in adapun dari mana diukur satu jengkal itu maka kalau disini dari setengah betis karena dia adalah tempat yang Allah perintahkan laki-laki untuk karena dia adalah posisi yang Allah perintahkan para laki-laki untuk mencukupkan ujung jelana ilaihi hanya pada setengah betis saja nah fa'idah maka jika seorang wanita itu menjulurkan tambah satu jengkal masih dari mata kaki maka telapak kakinya masih terlihat dan ini poin yang tidak diingkar oleh musalamah maka nawi salallahu asal memikirkan keringanan untuk bisa dijulurkan ditambah satu jengkal dari arah mata kaki wallahu a'lam kalau disini jadi nambah satu jengkal atau dua jengkal alias satu hasta ada persilisian dari mana tolak ukurnya disini kita jumbai digunakan tolak ukur setengah betis pendapat yang lain itu tolak ukurnya adalah dari bukan dari tolak ukurnya dari mata kaki bukan dari setengah betis namun dari arah dari mata kaki intinya wanita boleh isbal sampai tertutup mata kakinya bahkan dari setengah betis dibolehkan nambah satu jengkal jika masih kurang bisa tambah satu jengkal lagi sehingga satu hasta maka ini menunjukkan bahasanya wanita boleh isbal tidak sebagai laki-laki menunjukkan tetap ada hukum isbal bagi perempuan yaitu mana kala ekornya lebih dari satu hasta itu berarti terlarang karena cuma boleh maksimal satu hasta maka kalau lebih dari satu hasta maka terlarang sehingga boleh isbal bagi perempuan jika maksudnya adalah isbal sebagaimana isbalnya laki-laki namun dalam ketentuan itu sendiri sebenarnya ada sisi tidak boleh isbal mana kala lebih panjang dibandingkan satu satu hasta atau dua dua jengkal demikian yang kita baca kita telah kesempatan siang hari ini wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sallam wa ruda'ana alhamdulillahi rabbil alamin baik sad sudah ada beberapa pertanyaan yang telah masuk yang insyaallah akan kami bacakan untuk pertanyaan pertama sad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh sad bolehkah memakai pakaian ketat dihadapan sesama wanita semisal pakaian renang muslimah jazakum Allah khairan ya berdasarkan penjelasan dari syafi'ah tadi maka hukumnya makro nah baik saat pertanyaan berikutnya sad bismillah bagaimana hukum menggunakan celana longgar bagi wanita kalau longgarnya itu betul-betul longgar sehingga tidak terlihat seakan-akan itu celana orang bahkan boleh jadi mengira kalau itu rok jika demikian keadaannya kalau dipakai di rumah insya Allah tidak mengapa tapi kalau dipakai keluar rumah nah ini maka dalam mereka sad dan lidariah menutup jalan keburukan nanti kalau yang ini dibulihkan nanti lama-lama makin pepet makin ketat dan seterusnya maka maka saya sampaikan untuk menghindarinya kalau keluar rumah kalau mau keluar rumah pakai rok atau itu kemudian masih ditambah rok atau long dress nah baik suami belum mengizinkan untuk bercadar suami belum mengizinkan untuk bercadar dan istri belum juga mantap keyakinannya kalau itu wajib maka saya sarankan untuk mengikuti permintaan suami baik pertanyaan berikutnya bolehkah menggunakan baju rumah berbentuk celana longgar di rumah bagaimana batasan aurat antara ibu ke anak-anak yang belum balik ada dua tadi yang pertama pakaian celana longgar kalau celana longgar mudah-mudahan tidak mengapa celana kulat di dalam rumah mudah-mudahan tidak apa-apa kemudian telak ukur aurat itu kalau untuk anak-anak telak ukurnya bukan balik namun sudah ngerti aurat atau tidak kalau sudah ngerti aurat maka harus lebih hati-hati ngerti aurat boleh jadi tamis 7 tahun atau 6 tahun kurang lebih demikian kalau sudah ngerti aurat namun belum belum balik maka ini statusnya aurat dengan sesama mahram aurat dengan mahram sebagaimana pendapat jumlah ulama diantaranya syafi'iyah adalah yang wajib tertutup adalah pusat sampai lutut pusat sampai lutut meskipun pendapat yang lain misal penilis buku ini akamuzinatilinisa punya pendapat yang lain dalam masalah ini pendapat mahram diantaranya syafi'iyah adalah pusat sampai lutut namun ini cuma batas dilihat bukan berarti boleh dipegak cuma boleh terlihat baik pertanyaan berikutnya Ustaz bagaimana hukum memakai kulit buaya adakah pendapat ulama yang menghalalkan hal tersebut Ustaz ya ulama berselisih pendapat tentang status daging buaya apakah halal dimakan karena dianggap hewan air ataukah haram dimakan karena bukan teranggap hewan air dan dia memangsa nanti derivatnya berbeda kalau dianggap kemudian hewan air yang halal ya maka kulitnya sebagaimana kulit-kulit hewan air yang lainnya boleh dipakai tapi kalau tidak dan ini kalau tidak salah pendapat jumhur ulama itu bukan hewan air itu bukan hewan air namun hewan buas maka kulitnya tidak boleh dipakai nah baik pertanyaan berikutnya Ashanallah wa'alaikum Apakah dompet atau tas termasuk dalam hal yang terlarang menggunakan kulit binatang buas lalu bagaimana hukumnya dengan tiruan kulit binatang buas tiruan kulit binatang buas ini menyebabkan orang lain berburuk sangka oh ini oh pakaiannya kulit macan kita wah tidak tahu agama dia dan maka menyebabkan orang berburuk sangka sehingga tidak boleh karena hal tersebut karena bikin orang lain berburuk sangka dan menghindari komentar negatif orang selama itu dalam batas syariat satu hal yang dianjurkan oleh syariat tentang masalah subahat nabi katakan siapa yang hati-hati dari subahat maka dia menjaga nama baiknya sehingga tidak dinodai oleh manusia dengan digunjing dengan dibicarakan dan seterusnya kemudian dompet atas apakah termasuk binatang apa kulit binatang buas yang pemakaian yang terlarang jadi kita telah bajak yang terlarang pada dasarnya diduduki kemudian setelah itu dikembangkan oleh para ulama sampai juga yang di baju jadi jaket dan yang lainnya tidak boleh maka ini kalau dompet kalau dompetnya itu sering kemudian di kantong di bawah untuk diduduki berarti tidak boleh jadi kantong di bawah sering diduduki tas juga itu multi guna kadang diduduki jadinya tidak boleh baik set pertanyaan berikutnya set assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum assalamualaikum wabarakatuh set apa apa hukum jual parfum wanita yang kita khawatirkan dipakai di luar tapi di sisi lain kita tidak tahu dipakai di luar atau tidak ya telah ukurnya adalah keadaan masyarakat kalau telah umurnya yang dominan di masyarakat tersebut itu dipakai oleh keluar oleh perempuan karena dia terbukti pakai yang beli adalah perempuan pakai rok mini datang ke toko juga sudah wangi dia beli parfum untuk itu bisa dipastikan maka tidak boleh berjual beli dengannya termasuk tolong menol dalam dosa baik pertanyaan berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah maksiat sendirian bisa menghapuskan pahala bisa ada satu Nabi sampaikan dalam hadis serat Ibnu Maja ada orang yang bawa pahala sebesar gunung tihamah terhapus garga maksiat sendirian namun tidak hanya semata-mata maksiat sendirian ditambah meremehkan bermasalah tidak ada rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika melakukan maksiat tersebut baik satt pertanyaan terakhir satt yang cukup panjang pertanyaan ini satt intinya baik satt cerita satt saya bacakan satt assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh ada seorang akhwat rela menjadi istri keempat dari seorang ustad akan tetapi ibunya akhwat tersebut tidak setuju melihat anaknya dijadikan istri keempat kemudian akhwat ini menyerahkan diri kepada ustad ini untuk dinikahi menjelang pernikahannya ibunya ibu akhwat tersebut dan beberapa keluarganya mengambil paksa anaknya sehingga terjadi keributan antara diantara kampung akhirnya akhwat ini diambil oleh ibunya kemudian ibunya menikahinya dengan pilihannya yang mana akhwat ini tidak sukai bagaimana hukum pernikahannya ustad lalu apa yang sebaiknya dilakukan oleh akhwat tersebut ya kalau seorang itu intinya dia dinikahkan paksa oleh ibunya maka ketika ketika dia mengatakan kepada suaminya dan dia bahasa saya tidak mau akhwat nikah tadi 5 menit tadi saya tidak rido saya dipaksa ketika dia menegaskan tidak mau maka akhwat nikah batal akhwat nikah batal jadi kalau nikah itu tanpa keridoan si perempuan maka dia mau kufun tergantung pada si perempuan mau menerima atau tidak setelah selesai akhwat nikah tanya kamu menerima atau tidak kalau dia katakan saya menerima dengan terpaksa maka sah kalau dia katakan saya tidak menerima itu bukan suami saya saya tidak pernah rela dengan dia silahkan dinikah nikahkan tapi saya tidak rela maka akhwat nikah tidak sah maka ada dua rincian tersebut nah demikian wassalallah ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sallam wa da'wanam til alamin subhanallah wa bihamdika asyadallah ilah 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 astafiqa wa atubu ilaikum selamat menikah selamat menikah